Transformasi uang kertas ke uang digital terus berkembang sehari modernisasi ekonomi di era digitalisasi. Saat ini pembayaran pembelian barang jasa hingga makanan tak perlu lagi bayar dengan uang cash, tapi bisa menggunakan e-money, aplikasi kris yang kini sudah dapat diakses di berbagai usaha kecil, mikro, dan pusat perbelanjaan modern. Saat ini pemerintah daerah melalui dinas perdagangan setempat bersama Bank Indonesia menargetkan agar menerapkan pembayaran sistem barcode ini di tujuh pasar tradisional di Kalimantan Selatan pada 2022 ini. Meweren uang digital sebelumnya sudah diberlakukan di sejumlah pasar tradisional, hanya saja masih belum tersentuh masyarakat. Kita harapkan bukan hanya perdagangan seperti Pak Yudara Sariqan tadi, tapi juga semua sarana yang menggunakan transaksi pembayaran, kita harapkan juga menggunakan transaksi yang sempatnya digital, khususnya kris. Sementara hingga Mei 2022 sudah terdapat 203 ribu pengguna kris di Kalimantan Selatan. Sebaran tertinggi ada di Banjarmasin dengan 83,6 persen dan Banjarbaru 11,6 persen.